Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-Solihah kelas 1 MI Takmir Islam Surakarta Nah Solih-Solihah hari ini Fais akan membuat video Yang harus kalian buat juga ya nanti Video penugasan yang berisi tentang apa Kita akan berkarya menggunakan metode mencetak-cetakan Jadi nanti kita menyiapkan apa ya bersama Kertas, nah kertasnya ini sudah diberikan di map penugasan masing-masing Jadi nanti silahkan Solih-Solihah Ayo bunda saja ya mengambil map penugasan dan mengumpulkan penugasan yang kemarin Kertas ya sudah siap Lalu ke warna, disini Bu Fais punya warna merah Punya warna kuning, punya warna hijau dan ada warna biru Bu Fais punya 4 warna Silahkan bebas nanti Solih-Solihah mau bikin apa Kalau Bu Fais nanti mau bikin bunga ada daunnya Nah yang namanya metode cetakan itu kita pakai Benda-benda yang ada di sekitar kita untuk mencetak Disini Bu Fais gunakan cetakan dari bahan alam Ada apa ini? Ini apa? Bentuknya seperti bintang? Belimbing, benar Ini ada batang Batang pohon pisang Juga ada daun Bisa gunakan daun kering atau daun basah Nanti untuk cetakan daunnya Oke semua sudah siap ya? Baiklah sekarang Oh iya jangan lupa nanti pakai pengaduk ya Kalau Bu Fais pakai sedotan Kalian bisa pakai sendok Atau benda-benda lainnya ada di rumah Bu Fais juga siapkan piring kecil Untuk meletakkan pewarnanya nanti Bu Fais mau pakai 2 warna saja Warna merah untuk bunga dan warna hijau Ingat ya jaga kebersihan Pewarnanya boleh pewarna cair seperti Bu Fais Boleh juga pewarna yang gugung Ya yang teres itu loh Boleh Oke hati-hati ya Gunakan secukupnya saja Nah Bu Fais sudah tuang warna merah Agar tidak terlalu Pekat Kita tambahkan air ya Nah Bu Fais pakai sedotan Nah pakai sendok lebih mudah Bu Fais nggak ada sendok Adanya ini Jadi pakai sedotan Nah warna merah bu Fais sudah siap Selanjutnya Warna daunnya hijau Hati-hati ya Pasti nanti tangannya pada belepotan Warna Nah jadi nanti siapkan tisu untuk tangannya Biar tetap bersih Kita tambahkan air Agak banyak banget Ya di deketin Setelah itu kita aduk-aduk Ini yang warna hijau sudah siap Warna hijau nanti untuk daun Warna merahnya Bu Fais juga sudah siap Nanti warna merahnya untuk bunganya Bu Fais aku mau bikin kereta api Boleh Cetakannya pakai apa ya Nah cetakannya pakai jari juga boleh Jadi kan nanti Jadi kan nanti Bu Fais mau bikin bunga Pertama pakai apa dulu Kita buat bunganya ya Bu Fais sudah punya belimbing Yang sudah dipotong Warna merah Kita capkan di kertas Nah Nih bunganya Bu Fais sudah jadi Cantik kan Satu dulu ya Lalu Bu Fais ambil Pelepahnya ini nanti Pelepah batang pisang ini Juga bisa untuk bunga Nanti kita pakai bunga yang lain Boleh pakai tangan Kayak Bu Fais Tangannya yuk Pakai tangan boleh Untuk membuat batangnya Nah Nanti warna batang sama warna daunnya Agak sama gak apa-apa Bunganya mau Bu Fais tambah lagi Hati-hati ya Nanti saat Muarmai Pakainnya Hati-hati Jangan sampai Pertama kemana-mana Ini bunganya Bu Fais sudah jadi Tiga Bu Fais beri Batang lagi ya Untuk daunnya Seret Tambah lagi Satu Batangnya Seret Nah Sudah jadi deh Tinggal kita tambahkan daun Bu Fais juga sudah siapkan daun Wah daunnya terlalu besar Gak apa-apa ya Kita Nah letakkan di pewarna Nanti kita tempelkan di Nah kita ratakan pakai tangan Boleh Silahkan Soalnya-soalnya bisa berkreasi Bisa main-main Menggunakan pewarna Daunnya di sebelah sini deh Nah daunnya Bu Fais juga sudah jadi Bagus kan Batangnya Bu Fais tambahkan lagi deh Biar agak panjang Nah Ini bunga pertama Sudah jadi Tangannya jadi kotor Gak apa-apa Selanjutnya Bu Fais mau coba pakai pelepah Pelepah pisang Bu Fais mau buat bunga lagi Sebelah sini Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Nah yang pakai pelepah ini Bentuknya lebih Besar Bu Fais buat lebih besar bunganya Nah bagus kan bunganya Bu Fais Kita bari Batang pakai tangan boleh Set Lalu mau Wau Fais beri daun langsung Pakai daun yang tadi boleh Sampai jumpa. Sudah jadi. Dua bunga bufais yang atas dari belimbing, yang bawah tadi dari pelepah pisang. Nah, oke. Solih-solihah silahkan nanti bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian. Bebas, boleh hewan, boleh bunga, boleh buah-buahan. Silahkan berkreasi menggunakan cetakan yang ada di sekitar kita. Ingat, gunakan bahan alami. Bahan alam. Oke, solih-solihah semua. Yang sudah selesai nanti bisa difoto cekrek. Lalu dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai, segera ayah bunda ke sekolah ya untuk mengambil lembar pendugasan. Oke, solih-solihah semua. Terima kasih telah menyimak video dari bufais dengan semangat. Bufais akhirnya ya. Sekian, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dari bufais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.